Hai welcome back to my channel channelnya mahasiswa ini video part 3 nih kita masih di depannya Vapet jadi tadi kita udah ke Vapet nih itu ada masjid Vapetnya cuma kita udah bahas di video yang lain ya Nah kita coba lihat ke Mipa dulu habis dari Mipa nanti kita coba ke FPIK terus udah itu kita lihat pertanian ini sebenarnya kalau dikelilingin tuh capek sih bulan puasa tuh di tengah hari itu nggak papa buat temen-temen biar lihat kondisi UB itu kayak gimana sih saat weekend soalnya di video-video sebelumnya tuh kalau aku nge-vlog ke UB itu pasti lagi weekday jadi kondisinya rame banget mungkin temen-temen juga butuh membandingkan kondisi UB kalau lagi weekend kayak gimana sih beda nggak sih sama kalau pas lagi weekday beda nggak sih kalau pas lagi bulan puasa nah jadi biar temen-temen punya perbandingan dan bisa nontonnya lebih nyaman karena UB nya lebih sepi aku kesini pas lagi weekend ya ya selamat menikmati nah jadi disini juga parkiran mahasiswa ya ini buat parkiran motor yang ini buat parkiran mobil jadi jangan salah parkir jangan parkir di tempat parkiran dosen atau parkiran karyawan jadi pastikan kalau misalnya mau parkir cari di tempat parkiran mahasiswa ada tulisannya kok nah ini sekarang udah di kimia jadi kalau lurus terus ke sana tadi di wilayah fisika ya eh di wilayah departemen matematika disini kimia terus kalau kita ke selatan itu bagian fisika sama biologi disini ada kantor himpunan mahasiswa kimia juga disini ada kantor himpunan mahasiswa kimia Kalau teman-teman tanya Kalau himpunan itu emang di luar Kayak kepisah-pisah gitu Tergantung fakultasnya sih Ada yang disatukan gitu Kalau kayak FTP itu disatukan di lantai 3 gedung D Tapi ada juga yang Kepisah-pisah kayak gini Kalau yang FH itu ada di bagian belakang gedung Di situ semua gabung Jadi ya tergantung fakultasnya Kamu kuliah di fakultas mana Nah di depan kita ini FIB Jadi kita balik lagi Ke belakang rektorat Nah ini FIB Aku tunjukannya Nah ini Institut Atsiri Yang kanan Ini yang sebelah kiri FIB Depannya lagi rektorat Gimana-gimana FIBsnya beda ya Kalau UB ada lagi sepi sama pas lagi rame UB itu kondisi paling rame itu sore biasanya Pas lagi selesai kuliah Tapi masih pada di kampus Belum pada pulang Sama yang baru mau kuliah sore ke malam Sebenarnya itu harusnya gak ada kuliah malam sih Cuma ya dalam beberapa kondisi nih Misalnya kayak dosennya gak bisa Di jam pagi sampai sore Bisanya malam Ya udah Atau kalau enggak kelasnya penuh misalnya Baru dapet kelas kosong malam ya baru kuliah malam Aku pernah ngerasain kuliah paling pagi itu setengah tujuh pagi Dan baru selesai malam banget tuh jam sembilan malam Jadi waktu itu dosennya emang bisanya malam Dan waktu itu FTPUB itu masih ini Masih pembangunan gedung barunya Jadi gedungnya itu masih pakai gedung lama dan itu gantian Jadi karena ruang kelasnya dikit ya Gantian siapa dulu-duluan kan Kalau misalnya ketua kelasnya pas dapet kelas yang pagi Ya bisa pakai kelasnya pagi-pagi Tapi kalau misalnya udah penuh nih Pagi sampai sore Ya kita ngalah ngambil kelasnya yang malam Jadi aku dulu pernah kuliah itu start jam 8 kayaknya Satu setengah jam Oh berarti selesai-selesai setengah sepuluh Bukan jam sepuluh malam Setelah sepuluh tuh Nah ini rektorat ya Tapi bagian selatannya Atau sebelah kanannya Karena depannya tadi yang sebelah sana Nah ini FIB yang gedung A Yang bagian A Jadi ada di sebelah selatan Atau ada di sebelah kanannya rektorat Kalau tadi kita udah ke yang FIB Yang wilayah yang B ya Yang ada di sebelah Utaranya rektorat Nah jadi bagi teman-teman Kalau misalnya kuliah kuliahnya malam Sebenernya gak apa-apa Kalau di UB nyaman Sampai jam segitu tuh masih rame Tapi sekarang-sekarang Kayaknya udah gak ada kuliah malam sih Soalnya udah banyak juga gedungnya Gak kayak dulu Masih banyak pembangunan Sekarang udah banyak gedung yang jadi Jadi Banyak gedung-gedung yang dikebut Dibangun pas lagi pandemi kemarin Kayak FTP sekarang gedung pasca sarjananya aja Udah punya gedungnya sendiri Dulu aku pasca sarjana S2 plus S3 Itu gedungnya cuma ada Tiga Eh gedungnya Ruang kelasnya itu cuma ada tiga Jadi ya dipakai gantian Untuk S2 plus S3 Dari tiga judusan THP TIP TEP Cuma untungnya kalau S2 kan Ya gak terlalu Banyak lah kuliahnya Gak kayak waktu S1 S1 SKSnya aja 24 S2 SKSnya gak sebanyak itu Tugasnya yang banyak sih Oke ini perpustakaan ya Jadi ini bagian belakang perpustakaan Disini ada kantin halalan Toiban juga Kenapa disebut kantin halalan Toiban Karena udah disertifikasi halal Tapi bukan berarti Makanan yang ada di Kantin lain Yang ada di Ube itu gak halal Makanannya halal semua Cuma ya belum sertifikasi aja Kalau yang disini udah ngelewatin sertifikasi Kalau ditanya Kantin yang paling enak di Ube dimana Beda-beda sih Kalau kata temenku yang halalan Toiban ini enak Tapi kalau menurutku ya Kayaknya sama-sama aja sih Cuma yang halalan Toiban ini Emang agak lebih mahal ya Mungkin Ya ada biaya sertifikasi Apa gimana Jadi kalau aku Biasanya di kantin Fakulta sudah enak kok Jadi ini masih FIB ya Ini baru aja dibangun Jadi kalau misalnya temen-temen Lihat videoku yang ke FIB Ininya Masih dibangun Sekarang udah jadi semua Jadi bagus nih Kayaknya buat foto-foto gitu ya Kalau sudah juga Kayaknya nyari tempat Yang buat foto estetik disini bisa Udah jadi semua nih Jadi temen-temen yang mau kuliah tahun ini Fasilitasnya sudah tersedia Udah jadi semua Oh iya FIB juga Ini tuh punya Kayak unit bahasa gitu Dan bukan Cuma bahasa Inggris Jadi ada Kursus bahasa asing kayak gini nih Dulu aku pernah ikut Kursus bahasa Perancis Jadi bahasa asingnya itu Gak cuma bahasa Inggris aja Jadi kamu juga bisa Les bahasa Jerman Korea Perancis Apalagi ya Setauku itu sih Gak tau ya Kalau sekarang udah ada Tambahan bahasa lagi Dulu aku Les di tahun 2019 Les bahasa Perancis Itu ada level-levelnya Jadi kalau misalnya Kita gak pernah Ikut kelas sebelumnya Kita langsung masuk kelasnya Bejiner Nanti kalau misalnya Udah pernah ikut kelas Bejiner Kita bisa naik lagi ke kelas Yang tingkat duanya gitu Tapi dulu di kelas Bejiner aja Pesertanya itu Cuma 10 orang Jadi kalau pesertanya Kurang dari 10 orang Yaudah ditunda lagi Kelasnya 6 bulan kemudian Terus udah itu Kurang lagi dari 10 orang Ditunda lagi Sampai 6 bulan kemudian gitu Jadi Waktu itu pernah Sampai dapet 10 apa Ya pokoknya Di atas 10 dikit gitu Kayak 11 atau 12 orang Akhirnya kelasnya dimulai itu 2 bulan 2 bulanan kayaknya kelasnya Tapi benar-benar full Mahasiswanya Full pesertanya itu Di bulan pertama aja Eh bulan pertama Enggak bulan pertama juga Pertemuan pertama Pertemuan selanjutnya Udah mulai berkurang Pertemuan selanjutnya Berkulang lagi Ya namanya juga Selaksa Alam ya Terakhir-terakhirnya Jumlah pesertanya Paling cuma separuh Dari kelasnya Yang benar-benar ikut Dari awal sampai akhir gitu Tapi teman-teman Kalau mau les Bahasa Di FIB Ini sebenarnya Menurutku murah banget ya Dibandingkan les Di lembaga Khusus di luar gitu Oke itu FIB Ternyata kita belum sempat Ke FPIK FPIK Karena masih kesana lagi Dan ini videonya Udah hampir 10 menit Oke segitu aja Kita lanjutin Di video Part selanjutnya Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai akhir Jangan lupa klik subscribe Dan turn on notification Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax